What's up basketball fans, welcome back to Time Out I think the team will be able to pick up a team from the team So, they will pick up a team from the team And I think they will pick up a team from the team And I think they will pick up a team from the team Now, Trey Young has a team that has been asking about size If he can finish at the rim And defense But I think they will be a team from the team He is a team that is very talented Lead DNC in scoring With 27,4 points per game And court vision is also good I think he has 8,7 assists per game season lalu di Oklahoma So, I think I think the most likely All Endo Magic will pick up Trey Young And in position 7 There are Chicago Bulls Chicago Bulls also interesting They also have a team rebuilding With Zach Lavin and Laurie Markkinen I think if Michael Porter Jr. Is available in position 7 So, Memphis Grizzlies They are very interested In position 4 for MPJ But if MPJ is available In position 7 Chicago Bulls should take MPJ Walaupun he only played 3 times in the season lalu In Missouri Because of the injury I think medical record Is not going to be a problem After this Hopefully Hopefully he will stay healthy And this will be great With Zach Lavin Michael Porter Jr. And Laurie Markkinen Now Michael Porter Jr. Value-nya jelas Size-nya dia Tinggi-nya 2,8 m Atau 6 foot 10 Tapi dia seorang tutor yang bagus banget Dan juga scorer yang sangat Apa ya? Gue bilang Boleh dibilang mirip kayak Kevin Durant gitu Tapi sayangnya Ball handling-nya memang harus di improve lagi But Gue bilang Michael Porter Jr. ini sangat worth it banget sih Untuk Apa ya? Kalau sebuah tim mau gambling Mengambil dia Lalu di posisi 8 Itu ada Cleveland Cavaliers Nah Cleveland Cavaliers ini Gatau nanti akan milihnya Apakah mereka milihnya Berdasarkan Lebron James akan stay Atau Lebron James akan pindah Gitu Jadi agak tricky Untuk Kira-kira Cleveland Cavaliers Akan mengambil siapa Dia bilang hi Right now And I think Cleveland Cavaliers Gonna Take Wendell Carter Jr. Seorang big man dari Duke University Sudah di compare dengan Al Horford He can do everything I think on offense And on defense Jadi Wendell Carter Jr. ini Tingginya Six foot ten Atau 2 meter lapan Suka bermain sangat keras Dalam pin area Sehingga dia bisa Melakukan finish Yang bagus Walaupun terkena kontak Walaupun badannya sedikit tebal Tapi dia bermain juga sangat gesit Average tahun lalu Di Duke 13,5 points per game And 9,1 rebounds per game Jadi Ini Bakal bagus banget sih Untuk menggantikan Mungkin Tristan Thompson Akan keluar Atau Kevin Love We don't know Tapi ini menurut gua Salah satu foundation yang bagus Untuk Cleveland ke masa depannya nanti Lalu Nomor 9 Ada New York Knicks Nah New York Knicks Tadi kan gua pertama harapkan Ngambilnya Trae Young Tapi kayak susah deh Trae Young Jatuh sampai ke nomor 9 Kemungkinan besar Mereka akan mencari posisi wing Menurut gua Karena point guard mereka ada Frank Nilekina Ada Emanuel Moudier Jadi Dan juga di power forward Ada Chris Tapps Jadi gua mungkin Mereka akan mencari seorang shooting guard Dan juga small forward Dan nama yang Yang paling gua pikirkan adalah Michael Sorry Bacanya Michael Bridges Nah Michael Bridges dari Villanova Sudah di compare dengan Kawhi Leonard Sebutannya 3 and D Which is Kalau gak halah artinya Dia bisa 3 point Atau posisi 3 Gua gak ngerti juga Tapi bisa defense juga Jadi lengthnya dia bagus banget Dan every year Tiap tahun di Villanova itu Dia improve 3 point percentage Jadi Ini model yang bagus banget Untuk dia masuk ke NBA And Dia solid decision maker Gak suka Gambling saat defense Jadi Akan menjadi Apa ya Aset yang solid juga Untuk New York Knicks Menurut gua di Musim yang mendatang Kalau mereka mengambil Michael Bridges Lalu di nomor 10 Ada Philadelphia 76ers Ini tim dengan Apa ya Draft yang banyak juga Ada Joel Embiid Ben Simmons Ada Markel Fultz masih Dan Gua sempet bingung Mau memilih Posisi apa Untuk Philadelphia 76ers Akhirnya gua mau memilih Salah satu Bridges Satu lagi Tapi kalau gak halah nih Michael Bridges And Miles Bridges Ini gak kakak ade sih Tapi kayaknya Philadelphia akan mengambil Seorang power forward Small forward Yaitu Miles Bridges Nah tingginya 6 foot 7 From Michigan State University NBA ready NBA ready skill set And NBA ready body Untuk Miles Bridges Bener gak tuh gua ngomongnya Tapi Badannya mirip Jay Crowder And juga PJ Tucker Averagenya 17 point Dan 7 rebounds per game Untuk Michigan State Musim lalu Jadi Soalnya gua mikir Kemungkinan Siapa tau Philadelphia mau ngambil point Tapi susah juga ya Udah ada Ben Simmons Yang bawa bola Bol Dominant Lalu ada Markel Fultz masih Dan juga TJ McConnell Karena Masih ada Collin Saxton nih ya Dan juga Shy Gilgis Alexander Bener gak tuh gua nabacanya Karena itu dua-duanya gua bilang Point guard yang solid banget Dan Collin Saxton tuh mainnya Apa ya Sangat Great Great itu bahasa Indonesianya Apa ya Kayak Ngotot lah pokoknya mainnya gitu Dan itu bagus banget untuk defense Sedangkan dengan Shy Gilgis Gilgis Alexander ini Point guard Tingginya 6-6 Jadi untuk defense Bagus banget Gua harap kan Shy Please go to the Clippers Kayaknya bagus banget Untuk Clippers Nanti dia juga pemain masa depan Yang lumayan menjanjikan juga Shy Lalu lagi masih ada Kevin Knox Nah Kevin Knox juga Kayaknya akan Di draft sekitar Antara nomor 8 Sampai nomor 15 So Those are The Apa masih satu lagi Lonnie Walker Kalau hal-hal yang namanya Dari University of Miami So Mungkin itu top 15-nya nanti Dan Banyak yang nanyain gua kemarin Grayson Allen Dari Duke University Menurut gua Dia mungkin late First round Or early second round Karena banyak banget Scout yang menanyakan dia Tentang Apakah dia bisa nembak Dengan konsisten atau tidak Karena Waktu di Duke Kan kita tahu 3 pointnya lebih pendek Kan daripada NBA Kan di college Dan itu pun Dia gak bisa nembak secara konsisten Jadi itu masih dipertanyakan Oleh para scout Plus Behaviornya dia Yang suka nyengkat-nyengkat pemain Mungkin kalo disatu timin sama Draymond Green Mungkin ada subscriber gue Ngomong Gimana tuh kak Kalo disatu timin Gua bilang Satu tukang rendang Satu tukang nyengkat Ya I don't know Tapi ya Kita never know Bisa aja Golden State Nanti ngambil kan Dan One guy Yang gue pengen Penasaran banget Liat di NBA nanti Dan ini mungkin adalah Late first round pick juga Yaitu Aaron Holliday From UCLA Ini orang Point guard walaupun kecil Kakaknya 2 main di NBA Justin Holliday And Drew Holliday Obviously Very good point guard Have a nice court vision Played really well At UCLA And Very quick guard And a good defender Jadi Ini mungkin salah satu steal juga Mungkin nanti di draft Lalu ada yang masih bertanya tentang Lian Jelobol Lian Jelobol Menurut gue gak akan di draft Even in the second round Akan susah banget Tapi Feeling gue Lian Jelobol Akan Masuk ke salah satu tim Summer League Maybe Lakers Or maybe Golden State Karena dia workout untuk 2 itu ya Kalau gak salah ya Jadi Expect Lian Jelobol To play In Summer League Hopefully And yang terakhir juga Masih ada Adiknya Yanis Atetekunpo Costa Atetekunpo Nah ini Costa pun gue liat Di banyak mock draft Gak ada di second round Jadi Penasaran juga Karena Costa ini Kalau gue liat body Size nya mirip Kayak kakaknya Kayak Yanis Walaupun lebih pendek dikit Kayak 6'9'6'10' Tapi panjangnya mirip And very explosive juga So Menarik ditunggu nanti Tanggal 22 pagi Jakarta Pasti banyak trade Hopefully sih Kayaknya bakal banyak trade sih Kalau menurut gue Karena Tim-tim akan mencoba Untuk mengejar Golden State juga Dan mungkin ada tim yang mau naik Atau mau turun nanti Di draft board Jadi akan melakukan trade Kemarin pun Luka Doncic Digosipin Apa ya Sempet makan malem dulu Dengan Sacramento Kings Jadi kemungkinan Sacramento Kings Bisa aja Ngedrive Luka Doncic Di nomor 2 So We will see Nanti mungkin Kalau udah selesai NBA Drive nya Gue akan beri reaksi gue lagi Tapi itu aja sih untuk hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Apapun yang kalian mau di bawah And Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video